Hai hai, ayo semuanya cepat dong. Hei, ayo cepat duduk. Sudah mau mulai nih. Kenapa sih kamu mengumpulkan kami di sini? Aku punya berita yang bagus nih. Oh, ini dia. Kacang yang empuk. Pastinya omokuri. Acara musik anak-anak. Jangan-jangan. Anak kamu, Suneo. Betul. Aku bernyanyi di acara itu lho. Oke, kalian jangan pergi kemana-mana dulu ya. Karena di acara ini, aku tuh salah satu peserta yang lolos dari persaingan yang ketat. Lagunya tentu saja. Penampilan itu adalah hal yang utama, kan? Dan berikutnya adalah Suneo Honigawa. Semuanya jangan berisik ya. Jangan berpaling, jangan berpedik. Kalau bisa, jangan bernafas. Lihat ah, kamu juga lagi nonton. Kalau di TV jadi kelihatan lebih bagus ya. Yang nanti mau minta tanda tangan, jangan malu-malu ya. Cuma tampil begitu saja, sudah sombong. Padahal itu semua cuma karena dia bisa minta langsung ke ayahnya. Cuma tampil di TV seperti itu. Aku mau. Padahal kan mau aku makan nanti. Eh, Nobita. Coba dengar. Masa roti melonku dihabiskan semua sama kakak? Kan sudah aku bilang. Nanti aku ganti dengan yang baru. Kalau kue kakak dimakan sama orang lain, kakak pasti marah, kan? Nobita, kamu juga setuju, kan? Apa-apaan sih? Sekarang Nobita juga ikut-ikutan seperti Doraemon. Doraemon, aku mau tampil di acara TV, tolong ya. Tidak mau tahu. Sana minta saja sama Doraemon. Tunggu dong, Doraemon. Nobita, kamu mau muncul di TV. Iya. Tapi itu mustahil, kan? Itu gampang. Bisa kok. Tunggu dong TV instan. Kita sambungkan ini langsung ke TV. Ayo, coba nyanyikan sebuah lagu. Yang aku mau itu kan nyanyi dan tampil di acara TV. Bukan menyanyi di depan TV seperti ini. Sudah, coba dulu. Ayo kita sekolah di sungai. Ayo siapa yang mau jadi gurunya. Semuanya bermain dengan bahagia. Aku malu. Seperti kurang kerjaan saja. Nanti juga tahu. Nobita. Teman kamu datang, mereka banyak sekali. Hei, yang barusan di TV itu, kamu tampil di acara apa? Tampil di TV? Aku. Kenapa dengan lagu seperti itu kamu kok bisa tampil di TV sih? Aku sudah coba ganti channelnya, tapi ternyata isinya kamu semua. Ya, aku juga tidak tahu. Masih bingung. Kalau pakai alat yang tadi, TV atau kamera bisa jadi program siaran. Tapi, jam bisa nonton hanya tetangga sekitar. Oh, jadi aku bisa buat acara TV sendiri? Iya. Jangan dong! Tunggu dulu. Kalau kalian tampil semua di TV, lalu yang nonton siapa? Lalu bagaimana dong? Tentukan dulu jadwal tampil kalian dengan direktur. Direktur? Benar, aku direkturnya. Kalau giliran kalian sudah tiba, kami akan panggil ke sini. Sampai saat itu silahkan tunggu ya. Selamat datang di TV Nobita ya. Ayo, kita buat program acaranya. Kita harus membuat acara-acara yang menarik. Pastinya yang paling disukai semua adalah acara musik, drama atau anime juga. Siaran berita dan pendidikan juga ya. Dan pasti seru kalau ada program acara memasak. Kalau begitu, mula-mula berita dulu ya. Aku akan menyampaikan berita. Ini aku lho, kenalkan. Ada yang nonton kan? Baiklah. Seorang... Baca huruf kanji saja belum lancar. Betul, betul. Se... Banyak yang protes lewat telepon tuh. Hah? Kamu harus belajar kanji lebih get lagi. Beritanya sudah selesai. Berikutnya... Inilah yang kalian tunggu-tunggu. Nobita One Man Show. Dengan lagu yang indah dan permainan tali temali, aku akan menghiasi hari kalian semua. Mula-mula sebuah lagu. Ayo kita sekolah. Dia malah membela Dorami. Menyebalkan sekali. Kita bermain bersama-sama. Acara musik buatan Nobita dan Dorami. Iya. Aduh, kita harus nonton ini sampai kapan sih? Doraemon, kamu juga harus keluarkan alat yang sama untuk kami. Kenapa jadi harus aku? Tidak mau. Alam itu. Tunggu, tunggu, Jayan. Tunggu. Aku mengerti. Bagi Doraemon itu mustahil kan? Setelah ini, Dorami pasti akan bilang begini. Kakakku itu memang payah sekali, ya kan? Siapa bilang bagiku ini mustahil? Ah, semuanya payah. Selanjutnya, bagaimana kalau kita tampilkan program masak saja? Baiklah semuanya. Sekarang waktunya kita memasak. Perkenalkan, tamu kita adalah Nobita Mako Sente. Apa ini? Tolong tunjukkan pada kami cara membuat menu makan malam dan membuat kue-kue. Cara membuatnya sih biasa saja. Kroket ibu beli di pasar dan karena ada sisa dari makan siang untuk nanti malam ibu potong-potong dan... Ibu, semua tetangga kita menonton siaran ini lho. Apa? Seharusnya bila dari tahani dong. Terima kasih. Dijamin lebih seru dari channelnya Nobita lho. Dorami, kalau cuma begini saja, siapa pun juga bisa melakukannya. Doramon, aku tidak akan kalah dengan kakak. Kalau begitu kita akan bertanding. Channel siapa yang lebih disukai? Nobita, berikutnya ada acara apa lagi? Hmm, apa ya? Oh iya! Oh, acara pendidikan ya. Bagaimana kalau temanya tentang luar angkasa? Luar angkasa? Belum lama ini, aku baru saja mempelajari ini. Bukan, yang aku mau bicarakan hari ini bukan tentang hal seperti itu. Rating kita sekarang lebih tinggi daripada Dorami. Pasti dong, ini kan game baru. Pasti semua orang suka. Lalu giliranku kapan mulainya? Sabar dulu dong, sebentar lagi. Baiklah, sekarang aku akan jelaskan mengenai PR hari ini. Langkah pertama adalah... Nah, ini baru acara TV yang bermutu. Dengan begini, rating acara kita pasti naik drastis. Acara TV kok membahas soal-soal PR? Mereka curang. Betul, betul. Eh, rating kita langsung menurun drastis. Kalau begitu ini saatnya giliranku. Semua pasti sudah gak sabar. Karena hari ini adalah waktunya untuk konser Super Life, Jayan. Rating acara kita pasti akan melesat. Tunggu, tunggu, Jayan. Apalagi sih? Bukan, lagumu itu senjata terakhir kami. Jadi munculnya belakangan ya. Betul, betul. Jangan-jangan, kalian. Sebenarnya gak ingin mendengar nyanyianku sama sekali, kan? Berikutnya adalah soal yang ini. Lita, ada tamu. Hah? Nah, bagaimana? Kalau aku boleh pasang iklan di sini, aku akan bayar sebesar seribu yen. Hah? Yang benar? Kami tidak pernah mengecewakan pelanggan, loh. Si Suka? Giliranku untuk tampil di TV-nya kapan? Kamu datang di saat yang tempat. Sebelumnya kamu mau main iklan dulu, tidak? Sepertinya menarik. Aku mau coba, dong. Nah, persiapannya sudah selesai. Ceritanya kamu mandi dengan sangat nyaman. Sambil ceritakan bak yang luas ini. Tidak maaf. Tidak maaf. Tidak maaf. Pair hari ini selesai sampai di sini. Aduh, segarnya. Enaknya punya bak mandi seluas ini. Nobita, rating TV sebelum meningkat tajam. Apa kamu bilang? Sepertinya itu karena dari tadi mereka membuat mimik wajah yang aneh-aneh. Ayo kamu juga, dong. Baiklah. Buka, bu. Masih belum cukup. Kamu sendiri juga, dong. Kalau begini terus, kita bisa kalah dari Doraemon, tau. Aku mengerti. Lihat itu wajahnya Dorami. Rating TV-nya Nobita sudah melewati kita, loh. Aku tidak mau kalah. Siap, ya. Satu, dua. Wajahnya nganggur. Aduh, Dorami. Cape sekali. Ratingnya bagaimana? Sepertinya, semua orang sudah tidak menyalakan TV lagi. Loh, kenapa? Jiliran kami tampil kapan? Dari tadi yang muncul wajah kalian terus. Aku sudah siap akan nyanyis puasnya, nih. Enak saja. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Wajahku tidak bisa kembali. Terima kasih. Terima kasih.